Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak Ibu berjumpa kembali ya Kali ini saya akan berbagi informasi dan pengalaman ya Bapak Ibu yang saat ini sebagai calon pengajar praktek ya Mungkin akan melakukan pembekalan ya Nah disini saya sampaikan informasi Dari dulu ya pengalaman saya sebagai pengajar praktek CGB Angkatan 4 Kalaupun nanti ada perubahan mungkin tidak begitu signifikan ya Bapak Ibu ya Contohnya misalnya disini ada istilah Pempat TK ya Kalau dulu memang Pempat TK sekarang BPGB ya Atau Balai Besar Guru Penggerak Bapak Ibu untuk tahapan belajar pendamping calon guru penggerak Nanti akan ada proses seleksi Kemudian akan ada pembekalan 1 dan pembekalan 2 Pembekalan 1 nanti adalah materi kompetensi kunci pendamping ya Bapak Ibu nanti akan mendapatkan materi pembekalan pertama Yang berisi materi kompetensi kunci pendamping guru penggerak Kemudian pembekalan yang kedua yaitu bedah modul CGB dan persiapan loka karya Kemudian apabila Bapak Ibu lulus ya maka akan ditugaskan dan belajar di komunitas praktisi pendamping Nanti akan ada Facebook Group, WA Group ya Forum komunikasi dengan BPGB Kemudian untuk memandu loka karya Bapak Ibu Disini ada informasi penting ya Nanti akan ada ruang untuk mempraktekan dan merefleksikan hasil pembelajaran daring Jadi loka karya ini tujuannya adalah itu ya Sebagai ruang untuk mempraktekan dan refleksi hasil pembelajaran daring Disini nanti akan saya tunjukkan contoh ya Kegiatan loka karya CGP saya ya Saya sebagai fasilitator di angkatan 8 Bapak Ibu nanti bisa melihat ya kira-kira seperti apa nanti loka karya tersebut Kemudian berikutnya loka karya membantu calon guru penggerak Untuk merencanakan dan merefleksikan hasil nyata yang sudah dilakukan Kemudian loka karya juga memberikan kesempatan untuk melibatkan kepala sekolah Dalam proses belajar guru penggerak dan perubahan sekolah Kemudian sebagai bentuk komunitas praktisi bagi calon guru penggerak Bapak Ibu ini adalah contohnya ya loka karya orientasi ya Atau loka karya perdana Bapak Ibu ya Jadi nanti Bapak Ibu pengajar praktek akan mendampingi CGP ya Di dalam melaksanakan loka karya Mulai dari loka karya 1, loka karya orientasi ya Lokak karya 7 Bapak Ibu atau panel nasil belajar Kemudian itu adalah kegiatan pendampingan loka karya Jadi tugasnya pengajar praktek nanti yang pertama adalah mendampingi CGP Untuk melaksanakan loka karya dengan beberapa penjelasan tadi Bapak Ibu ya Tujuannya untuk ruang untuk mempraktekan dan merefleksikan hasil pembelajaran Kemudian membantu guru penggerak merencanakan dan merefleksikan hasil nyata Kemudian sebagai bentuk komunitas praktisi bagi calon guru penggerak Kemudian yang kedua yaitu adalah tugas pendampingan individu Yaitu adalah proses mentoring dan coaching untuk calon guru penggerak agar dapat Yang pertama, membantu CGP mengidentifikasi peluang dan tantangan yang dihadapinya Bapak Ibu ya, ini ada tujuannya Jadi pendampingan individu tujuannya adalah agar CGP dapat mengidentifikasi peluang dan tantangan yang dihadapinya Yang kedua, membantu CGP membuat rencana-rencana perbaikan diri dan praktek pembelajaran Dan yang ketiga, membantu CGP mengidentifikasi dan mengapresiasi capaian yang sudah diraih Kemudian mengobservasi dan memberikan umpan balik atas praktek yang dilakukan CGP Dan yang kelima, melakukan refleksi bersama terhadap proses pembelajaran yang dilalui Bapak Ibu, prinsip-prinsip pendampingan Pendingan sikap-sikap apa saja yang perlu ditunjukkan pendamping Guru penggerak, yang pertama adalah bertujuan dan relevan Refleksi pasca aksi, semua orang adalah murid, semua orang adalah guru Kemudian pengalaman menjadi pelajaran dan pengembangan diri yang berkelanjutan Jadi ini adalah sikap-sikap yang harus diwujudkan oleh pengajar praktek Kemudian administrasinya adalah bentuk komunikasi Untuk memastikan program berdampak untuk guru dan murid Jadi pengajar praktek nanti pajib memenuhi administrasi Sebagai bentuk komunikasi untuk memastikan program berdampak untuk guru dan murid Yang pertama adalah mengisi coaching log setelah pendampingan Bapak Ibu nanti di LMS, Bapak Ibu setelah pendampingan mengisi coaching log Di LMS nanti ada menunya Kemudian melakukan laporan kegiatan dan refleksi loka karya Jadi setelah selesai loka karya, Bapak Ibu melakukan laporan Membuat laporan dan refleksi loka karya Yang ketiga laporan capaian calon guru penggera Kemudian mengumpulkan umpan balik dari murid sebagai bahan umpan balik ke calon guru penggera Kemudian data ini akan dikelola oleh tim monitoring dan evaluasi sebagai landasan perbaikan program Bapak Ibu itu ya informasi dari saya terkait dengan kegiatan pembekalan pengajar praktek ya Atau pembekalan calon pengajar praktek Mulai dari pembekalan 1, pembekalan 2, sampai nanti penugasan Bapak Ibu lolos ya Dinyatakan lolos sebagai pengajar praktek Bapak Ibu itu informasi dari saya semoga bermanfaat Jangan lupa like dan subscribe Klik loncengnya biar tidak ketinggalan video terbordir saya Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh